Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bamoswari TV Kembali lagi dengan saya Mila Haji Rotima Di kabar Bamoswari Untuk penyelenggaraan KTT ASEAN 42 Di Labuan Bajo ini Ada salah satu side event Yang kita selenggarakan Yaitu SPOS Program Karena memang Ibu Negara berkenan Untuk meng-host para sposes Yang turut hadir Mendampingi para leaders Kemasan atau tema utamanya itu Namanya The Sound of Archipelago Bagaimana kita Membuat suara dari timur ini Didengar Karena memang banyak sekali potensi-potensi Yang bisa diambil Kemudian disambung dengan Anak-anak SD yang juga mengenakan Baju-baju daerah Disini pun juga sudah disiapkan Beberapa tampilan produk-produk UMKM Kemudian Ibu membawa para sposes mengalir ke area amphiteter Disana sudah tersiapkan beberapa kegiatan budaya dan juga alunan musik seperti itu Pada awalnya kita memang ada beberapa tempat yang kita usulkan kepada Ibu Namun demikian Ibu kemudian Tentu dengan berkonsultasi dengan Bapak Memilih puncak waringin ini Menjadi tempat penyelenggaraan venue Karena memang dari puncak waringin ini Di titik ini kita bisa melihat Samudera yang luas Dengan kapal-kapal yang indah Pemandangan yang sangat indah Ibu negara Ibu adalah seorang Ibu yang gemar memberikan oleh-oleh Jadi Ibu memberikan beberapa item souvenir Kipas dari kayu cendana Jadi wangi ya Kipas Kemudian ada tas dari tenun Kemudian stola Stola juga dari tenun Kemudian ada produk-produk teh dan makanan kering Dari Moringa ya Dari olahan kelor Ini pun juga diberikan kepada para sposes yang hadir Jadi bagaimana kita bisa mengangkat pemandangan Kemudian budaya lokal Termasuk produk-produk UMKM lokal ini Menjadi satu kesatuan di titik spose program ini Menjadi berkesan Saya sangat terhormat Ibu-ibu semua Bisa hadir di Labuan Baju Saya bisa merasakan Bahwa Ibu-ibu semua Bisa senang melihat Yang ada di Labuan Baju Dan juga Labuan Baju ini juga merupakan Pintu untuk menuju pulau Komodo Tempat habitat binatang Komodo Sambil menikmati Di Labuan Baju ini Saya berharap Agar kita semua Ibu-ibu yang hadir ini Berada di garis depan Upaya memperhatikan hubungan antara Masyarakat ASEAN Bagi pemajuan perempuan di ASEAN Demikianlah kabar bangu sore kali ini Kita akan kembali di kabar bangu sore berikutnya Saya Mila Hajar Hatimah Beserta seluruh kru kerabat kerja Yang bertugas undur pamit Bila kita opi kuah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton